Halo Sobat Kejamannya, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Pump Channel Oh iya teman-teman, sekedar informasi Selama 4 bulan penantian, saya tidak memiliki burung yang paling saya sukai dan saya gemari teman-teman Dan pada hari kemarin, Alhamdulillah, teman saya menawarkan Bahwa beliau mempunyai anakan burung yang saya sukai itu Akhirnya kemarin saya berangkat ke rumahnya dan dibilihlah anakan burung tersebut Seperti apakah burung yang ada di dalam krodong ini? Mari kita bersama-sama kita unboxing burung yang sekarang paling viral Dan banyak dicari untuk dijadikan burung masteran Burung apakah yang saya maksudkan? Mari kita sama-sama unboxing anakan burung tersebut Untuk itu, pantengin terus RZK Bird Pump Channel Let's go Like, Comment, and Share Nah kita langsung saja buka krodong ini Kita ambil anakannya Nah Inilah burung kesukaan saya teman-teman Dan mungkin teman-teman juga menyukai burung tersebut Burung apakah itu? Sebentar kita perdekat lagi Kita ambil burungnya Nah betul teman-teman Anakan burung ciblek sawah Nah Anakan ciblek sawah ini isinya 3 ekor teman-teman Kayaknya Oh Satu telur yang tidak menetas teman-teman Coba kita ambil dulu nih Nah ini nih Aduh Kita ambil Nah satu telur ini yang tidak menetas Oh Oh teman-teman ini Dari asalnya mungkin 4 Telur indukan Tapi yang berhasil menetas itu 3 ekor Nah kita buang saja dah Yang Telur yang tidak menetas ini Tapi Perlu diteropong dulu mungkin Isi apa kosong coba Sepertinya zong teman-teman Iya Zong Zong telurnya Jadi kita buang saja ya Nah selanjutnya kita Kita beri pakan dulu Karena anakan Ciblek sawah ini Sudah lapar kelihatannya Nah untuk anakan ciblek sawah ini Saya prediksi berusia Kurang lebih Ini Kalau segini itu 5 sampai 6 harian teman-teman Tuh Masih kecil sebenarnya Tapi Kata teman saya itu Karena sekarang banyak dicari Jadi Ketika kita menemukan Sarangnya itu Harus segera di Ambil teman-teman Seperti itu Jadi siapa cepat Dia yang dapat Nah Jadi kemarin saya dapatkan Burung ini Dengan dibeli Ya cukup murah teman-teman Kita langsung saja Untuk bantu melolohkan Pada ketiga anakan Burung ciblek sawah ini Nah Untuk teman-teman Yang sedang Merawat Anakan burung ciblek sawah Terutama Teman-teman Pemula yang baru Merawat Anakan ciblek sawah Saya sarankan Ketika teman-teman Akan Membantu Melolohkan Berilah Pakan Harian Itu Dengan Pemberian Jangkrik Teman-teman Jadi Sementara Full jangkrik dulu Nah kita Bantu Melolohkan dulu ya Jadi jangkriknya itu Sebelum kita melolohkan Buang Kepala Sama Kaki-kakinya Teman-teman Jadi agar Saat kita Melolohkan Agar tidak tersangkut Dalam tenggorokan Anakan ciblek sawahnya Nah kita Melolohkan ya Nah seperti ini Teman-teman Nah biasanya Ketika Anakan burung Ciblek sawah itu Ketika Kita Bantu Melolohkan Biasanya Suka langsung Buang kotorannya Kotorannya itu Harus Segera kita Ambil Dan Kita Jauhkan dari sarang Agar tidak menumpuk Dalam sarang Yang Misalkan kita Biarkan Akan Mengundang Bakteri Atau Kuman-kuman Sehingga Dapat Menyebabkan Nantinya Terganggu Kesehatan Pada Anakan burung Ciblek sawah ini Jadi Biasakan Teman-teman Harus Selalu Bersih Dari kotoran Dalam sarangnya Itu teman-teman ya Nah kita Ambil Seperti ini Jangan biarkan Menumpuk Ini harus Dibuang Teman-teman Kan Kalau bersih Itu Jadi Anakan Ciblek sawah Akan Sehat Kita Lanjut Memberikan Jangkriknya Pada Anakan Ini Alhamdulillah Terlihat Lahap Makannya Teman-teman Mudah-mudahan Ketiga Anakan Ini Bisa Bertahan Hidup Sampai Dewasa Kelak Kelihatannya Sudah Masih Masih Lapar Yang satu Nah untuk Hariannya Untuk Menyimpan Anakan Burung Ciblek sawah Ini Kalau teman-teman Biasa Menyimpannya Itu Dalam Sarang Sambil Dihangatin Dengan Menggunakan Bohlam Limawat Itu Lebih Bagus Tapi Harus Dikasih Jarak Jangan Terlalu Dekat Agar Tidak Kepanasan Gitu Anak Anakannya Teman-teman Namun Kalau saya Pribadi Tidak Pernah Menggunakan Penghangat Lampu Bohlam Itu Teman-teman Jadi Kalau saya Pribadi Biasa Mengkerodongnya Gitu Teman-teman Di Setiap Harinya Alhamdulillah Setiap Saya Merawat Anakan Burung Ciblek sawah Ini Alhamdulillah Selama Ini Tidak Mengalami Atau Burungnya Sehat-sehat Semua Dan Selalu Berhasil Lolos Releksi Alam Teman-teman Nah Kemudian Untuk Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Misalkan Pernah Saya Ada yang Menanyakan Apakah Burung Anakan Burung Ciblek sawah Saat Diloloh Boleh Dikasih Minum Air Saya Ingatkan Kembali Untuk Anakan Yang Sebesar Ini Tidak Perlu Dikasih Air Minum Teman-teman Karena Di dalam Tubuhnya Itu Sudah Ada Namanya Apa ya Nutrisi Atau Stok Air Kalau Tidak Salah Pernah Saya Baca Baca Jadi Tidak Perlu Dikasih Air Minum Jadi Cukup Dikasih Pakan Jangkrik Saja Nah Seperti Itu Nanti Ketika Sudah Umur Belajar Berdiri Bolehlah Sekali-kali Dikasih Air Untuk Tambahan Lainnya Untuk Teman-teman Yang Sedang Merawat Anakan Burung Ciwa Ini Untuk Pemberian Pakan Bisa Teman-teman Kasih Jedah Waktu Misalkan Bisa Setiap 30 Sampai 1 jam Sekali Untuk Dibantu Lolohkan Jadi Gitu Teman-teman Nah Mungkin Cukup Sekian Dulu Teman-teman Informasi Yang Singkat Ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dalam Pembahasan Ini Dan Dukung Terus Channel Kami Ini Agar Tambah Berkembang Lagi Dengan Berpartisipasi Untuk Mengklik Tombol Merah Subscribe Like Serta Comment Serta Menyalakan Tombol Lonceng Agar Mendapatkan Notifikasi Video Video Tutorial Terbaru Dari Channel Kami Ini Dan Saya Doakan Untuk Teman-teman Semua Yang Sedang Merawat Anakan Burung Ciblek Sawah Semoga Anakan Burung Ciblek Sawah Bisa Bertahan Hidup Sehat Dan Bisa Jadi Kebanggaan Burung Ciblek Sawah Kelak Nanti Nah Terima Kasih Akhir Kata Salam Kicau Mania Salam Brand Tanpa Rem Sampai 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 Sampai